Intro Setelah Kabupaten Banjar bergabung pada 104 city di Indonesia Ada master plan dimana program dan rencana-rencana aksi yang harus dilakukan dari branding-branding yang melipatkan seluruh tech holder terkait di Kabupaten Banjar Itulah yang akan dievaluasi oleh Kementerian Kominfo RI melalui evaluator yang terdiri dari berbagai macam unsur terhadap pelaksana master plan yang sudah disepakati rencana aksi oleh Kabupaten Banjar Demikian yang dikatakan oleh Sekda Banjar Haji Muad Hilman di akhir kegiatan bertempat di Barum Hotel Aston Banua dan Covation Center Gambut Kabupaten Banjar dilakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan smart city setelah Kabupaten Banjar bergabung pada 100 smart city Di Indonesia Jadi ada master plan dimana ada program dan rencana-rencana aksi yang harus kita lakukan dari branding-branding yang kita kerjakan yang melibatkan seluruh tech holder terkait di Kabupaten Banjar Itulah yang kita dievaluasi oleh Kementerian Kominfo melalui evaluator yang terdiri dari berbagai macam unsur terhadap pelaksanaan master plan yang sudah disepakati rencana aksinya oleh Kabupaten Banjar Alhamdulillah setelah satu tahun perjalanan smart city di Kabupaten Banjar setelah bergabung Seperti yang proses yang kita jalani tadi banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dijalani berdasarkan program 80% dari program untuk tahun 2020 yang sudah bisa kita penuhi dan banyak keuntungan Dan outcome yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar setelah bergabung dengan 100 smart city dimana kita untuk mencapai sebuah tujuan bisa lebih mudah lebih cepat lebih baik Dengan memanfaatkan teknologi informasi Harapannya ke depan dengan hasil evaluasi ini sebagai dasar kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari kelemahan-kelemahan kita saat ini Guna menjadi lebih baik lagi dan manfaat keberadaan smart city ini bisa lebih dioptimalkan dalam rangka mewujudkan misi yang dicanangkan Yaitu Kabupaten Banjar Intan Barokah Ilman berharap dengan hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan dari kelemahan Kabupaten Banjar saat ini Guna menjadi lebih baik dan manfaat keberadaan smart city ini bisa lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi yang direcanakan yaitu Kabupaten Banjar Intan Barokah Sementara itu Kepala Bidang Penyelenggara E-Gosement Diskomifo Banjar Cornelius Gostianto mengucapkan Terima kasih atas antusias dan dukungan dari semua SKPD di 100 smart city ini Semoga bisa lebih berkembang untuk tahun depan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar Tim Liputan Komifo Banjar melaporkan